Jangan lupa subscribe Operasi Seroja adalah operasi militer Indonesia yang dilakukan dalam wilayah Timur-Timur atas permintaan sebahagian besar rakyat Timur-Timur sebagaimana yang disuarakan melalui partai-partai yang mendukung agar Timur-Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia Operasi Seroja dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1975 ketika tentara Indonesia menyerang dan merebut Kota Dili Pernyataan dukungan dari rakyat Timur-Timur ini disuarakan melalui beberapa partai di Timur-Timur yang berkeinginan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia hal ini kemudian memicu pertentangan antar partai-partai pro-integrasi dengan Indonesia seperti Apodeti, Kota, UDT dan Trabalista melawan Fretilin yang menginginkan kemerdekaan sendiri yang mendapat dukungan dari Portugal sehingga meletuklah perang saudara di dalam wilayah Timur-Timur yang saat itu merupakan ex-daerah jajahan Portugal tentara Indonesia pun melakukan invasi secara militer dan diperkirakan sampai dengan bulan April tahun 1976 sudah ada 35.000 ambota pasukan ABRI yang berada di sana di bawah Komando Tugas Gabungan atau Kogaskap hal ini dilakukan guna mengimbangi tentara valintil atau sayap militer Fretilin yang diduga dipersenjatai dengan persenjataan modern standar NATO oleh Portugal diperkirakan, puluhan ribu tentara yang berperang maupun dari masyarakat, tewas dalam operasi Seroja tersebut tanggal 17 Juli tahun 1976 adalah pernyataan resmi bahwa wilayah Timur-Timur resmi, berintegrasi dan menjadi provinsi yang ke-27 dari negara kesatuan Republik Indonesia disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1976 berawal dari penugasan pertama Jeki Uli ke wilayah konflik Timur-Timur yang saat ini telah merdeka menjadi Republik Demokratik Timur-Leste pada bulan April tahun 1976 sampai dengan tahun 1977 ketika itu Jeki Uli baru saja 4 bulan lulus dari Akabri kepolisian dan dilantik menjadi perwira pertama Polri pada akhir bulan Desember tahun 1975 pada bulan April tahun 1976 Pada bulan April tahun 1976 ia diperintahkan oleh Polri untuk terjun dalam operasi Seroja di Timur-Timur walaupun Jeki sudah ditempatkan di Kesatuan Rimok Jawa Timur namun dia belum pernah mengikuti pendidikan kualifikasi Rimok Letnan 2 Polisi Jeki Uli mendapat penempatan pertama di Sektor Tengah atau tepatnya di Distrik Ermera sebagai Komandan Sektor atau Dansek Kepolisian Ermera Hatolia adalah sebuah kecamatan, subdistrik, yang letaknya dekat dengan Fatubesi sebuah daerah perkebunan kopi yang merupakan daerah pertahanan fretilin yang sangat kuat karena didukung oleh pusat kekuatan lawan yang terpusat di Fatubesi yang dipimpin oleh Nicolao Lobato Dengan merebut subdistrik Hatolia diharapkan perebutan Fatubesi akan semakin mudah dilakukan Hatolia menjadi target perebutan oleh sebab itu pada bulan Agustus tahun 1976 seluruh kekuatan bersenjata yang ada di Sektor Ermera dikonsentrasikan dan dilibatkan dalam perebutan Hatolia Jeki Uli bersama anggotanya terlambat bergabung dalam penyerbuan ke Hatolia berhubung baru kembali dari operasi pengamanan dari daerah perbukitan sehingga Jeki mengambil jalan potong untuk dapat bergabung dengan pasukan bersenjata dari satuan lainnya Pasukan yang dipimpin Jeki termasuk di dalamnya XPSTT mendapat tugas pada posisi atau formasi sayap kanan ada tiga formasi yakni kiri, tengah dan kanan sayap kanan bergabung dengan Yonif 7-2-1, Zeni dan Armat Penyerangan dimulai dengan penembakan LMG atau Life Machine Gun senjata mesin ringan ke arah rumah putih terletak pada daerah Monte Ailelo yang merupakan pusat pertahanan terkuat lawan di Hatolia karena sepenuhnya palintil yang berada di Hatolia secara langsung dipimpin oleh Panglima Perang Palintil yakni Nicolao Lobato yang bermarkas di Fatubesi Menurut Jeki Uli mereka mendapat perlawanan yang sengit dari pihak lawan yang mendapat bantuan dari markas lawan yang berada di Fatubesi karena Nicolao Lobato menganggap bahwa posisi pertahanan di Hatolia sangat-sangat strategis untuk mengamankan posisi Fatubesi Pertempuran perebutan Hatolia memakan waktu berhari-hari mengingat pihak lawan begitu gigi mempertahankan markas mereka bahkan pada malam hari pun pihak lawan melancarkan serangan bertubi-tubi baik menggunakan tembakan senjata maupun mortir sehingga pada beberapa titik-titik tertentu pasukan kawan ada yang dipukul mundur oleh lawan cukup banyak yang gugur dalam pertempuran tersebut Pertempuran non-stop yang berlangsung dari pagi, siang dan malam hari menyebabkan para anggota pasukan sudah mengalami keletihan yang luar biasa maupun kemunduran mental diakibatkan oleh frekuensi pertempuran yang non-stop dan sengit oleh sebab itu maka Jeki harus tetap berusaha mengangkat dan mengobarkan semangat anak buahnya agar tidak drop dengan cara memimpin pertempuran di lini depan karena apabila terjadi mental drop di kalangan anggotanya akan lebih menyulitkan pasukan untuk bertahan dalam pertempuran dan inilah yang dinantikan oleh pasukan lawan agar mudah dalam memenangkan pertempuran Tembak menembak tetap berlangsung sengit Tensi pertempuran tetap konstan sepanjang waktu tanpa ada waktu istirahat Pasukan Jeki tetap berusaha untuk tetap maju walau hanya dalam hitungan meter saja tetapi setiap jengkal ke depan dilalui dengan pertaruhan nyawa apalagi persediaan makanan dan amunisi semakin menipis Tembakan mortir menyalak setiap saat dentuman granat yang dilemparkan seakan tidak pernah berhenti dua orang anak buah Jeki dari kesatuan Brimob akhirnya turut menjadi korban masing-masing adalah Barada Kosim yang terkena pecahan granat dan Barada Joko Sumartono yang terkena ranjau darat Pertempuran untuk merebut Hatolia berlangsung sengit selama dua minggu banyak korban yang jatuh baik dari kawan maupun lawan akhirnya setelah dua minggu bertempur maka Hatolia dapat jatuh ke tangan pasukan Indonesia setelah Hatolia direbut maka sasaran berikutnya adalah merebut Fatugesi yang merupakan pusat pertahanan lawan di bawah pimpinan Nicolao Lobato yang terkenal itu Jeki Uli pada bulan September tahun 1976 sudah datang pasukan pengganti Jeki sebagai dansek Ermera diganti oleh Letnan 1 Polisi Firman Pasaribu alumni Akabri Kepolisian tahun 1973 Jeki dan pasukannya ditarik ke Dili tetapi semua kecamatan di Kabupaten Ermera menurut Jeki sudah dapat direbut dari Fretilin kecuali Fatugesi markasnya Nicolao Lobato Sedikit mengenai pemimpin perang Falintil atau Fretilin Nicolao Lobato Lobato adalah mantan sersang tentara Portugal dan merupakan pendiri partai politik Fretilin di Timor Timur Beliau sendiri sempat menduduki jabatan Perdana Menteri dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste setelah lepas dari penjajahan Portugal tahun 1975 Beliau gugur dalam peperangan yang sengit melawan tentara Indonesia di Lembah Mindelo Tanjung Verde pada tanggal 31 Desember tahun 1978 ditembak oleh Sersan Maudobe Komandan Peloton 1 Kompi B Yunif 744 Setelah Nicolao Lobato gugur maka jabatannya sebagai pemimpin perang Falintil diambil alih oleh Sanana Gusmau